Aku buat catatan lagi ya. Tentang kardioinfeksi. Kardioinfeksi itu tuh SKDI-nya teman-teman, dua. Jadi, gak usah belajar susah-susah. Gak usah belajar susah-susah. Karena mentok-mentok paling ditanyanya diagnosis kalau SKDI-nya. Kardioinfeksi itu ada dua diagnosis. Ada demam, rematik, akut. Demam, rematik, akut. Sama satu lagi adalah infektif endokarditis. Demam, rematik, akut. Sama infektif endokarditis. Nah, itu ada cara cepatnya lagi. Cara cepatnya untuk diagnosis. Kita kena belajar fisiologinya juga kok. Cuma aku mau ngajarin kalian. Kalau demam, rematik, akut. Di soal, itu pasti ngomong riwayat sakit tenggorokan. Ada riwayat sakit tenggorokan. Itu dia yang demam, rematik, akut. Ntar awalnya sakit tenggorokan. Gak berobat nih ceritanya. Ntar dia muncul gejala namanya Jones singkatannya. Kriterianya. J, abis sakit tenggorokan gak diobatin nih. Tiba-tiba dia nyari-nyari sendi. Atau dada kirinya panas. Mio, karditis. Atau dia bilang di tangannya ada nodul yang gak nyeri. Atau kulitnya merah-merah. Dari tema marginato. Sama satu lagi. S. Itu tuh keluar di UKMPPBD kemarin. Entah di November, entah di Agustus. Aku lupa 2021. Dia bilang, abis sakit tenggorok, tangannya itu bergerak-gerak sendiri. Nah, itu ngegambarin es. Sin, denham, korea. Jadi abis sakit tenggorokan, tangannya bergerak-gerak sendiri. Jangan mikir disantet ya. Jangan mikir kesurupan ya. Pikirnya demam, rematik, akut. Nah, kalau infektif endokarditis, biar cepatnya adalah dia ada riwayat sakit pada gigi mulutnya, gimul. Terserah gigi mulutnya, entah giginya abses atau habis cabut gigi, oke, riwayat sakit gimul. Sama satu lagi adalah riwayat pakai narkoba suntik. Narkoboy. Pengguna narkoba. Narkoba suntik. Itu punyanya infektif endokarditis. Pertama, itu paling ditanya diagnosis. Yang kedua, itu ditanya etiologi. Kalau sakit tenggorokan, biasanya bakterinya kan yang gram positif ya. Atau grup A, beta, hemolyticus, streptococcus. Seperti streptococcus, piogenes. Kalau infektif endokarditis, ini agak PR ya. Karena etiologi itu sesuai dengan sesuai dengan apa namanya? Sakit gigi. Sakit giginya. Sesuai dengan faktor resikonya. Kalau riwayatnya sakit gigi mulut, berarti dia itu kenanya bagian streptococcus yang viridans. Bakteri-bakteri komensal pada gigi. Kalau dia diwayat narkoba, itu bisa aja karena staphylococcus aureus. Bakteri yang ada di kulit. Oh, kriterianya. Kalau infektif endokarditis itu pakai kriteria dupe. Apalagi yang ditanya ya. Oh, ini jarang sih. Paling ditanya sekuel. Demam reumatik akut, itu kalau gak diobatin, bisa menjadi penyakit jantung reumatik. Sedangkan kalau infektif endokarditis, itu nanti sekuelnya, itu tergantung dia itu sakitnya, bakterinya apa. Kalau dia bakterinya gigi mulut, nanti dia kenanya, kenanya adalah katuk mitral. Aku ingat ya, Vimi. Ya, Vimi. Viridans mitral. Kalau aureus, aku ingatnya adalah artri. Ya, kalau dia aureus, tar kanannya adalah katuk trikuspid. Nah, teman-teman sebenarnya udah selesai ya. Kardioinfektif ini doang. Ya, ditanya diagnosis. Ditanya etiologi. Terus ditanya kriterianya apa. Sama, paling mentok-mentok. Ini paling agak jarang sih. Ditanya sekuel. Udah deh, kalian sudah benar. Cuma, sekali lagi, ini medico, jadi kita balik lagi ke slide. Oke. Tapi secara garis besar, udah, itu doang. Ya, gak perlu kita belajar lainnya. Dema minimetik aku. Tadi udah aku omongin lagi. Awalnya, sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Ya, intinya streptokokus yang gak tertanganin. Terus, dia jadi muncul gejala Jones. Ya, joint nyeri-nyeri sendi. Terus, dia dadanya panas, nyokarditis, ada nodul yang gak nyeri, gutanya merah-merah, atau dia ada gerakan yang involuntar tangannya. Tapi, selain kriteria Jones, itu tuh harus ada kriteria namanya requirement kriteria. Jadi, itu bukti benar-benar ada bakteri GABHS. Ya, entah tenggorokannya diswep untuk dilakukan kultur, atau pemberian titer, ASTO. Ya, titer ASTO. kalau misalnya dia ASTO-nya positif atau meningkatkan, dia membuktikan kalau infeksinya streptokokus pyogenes. Kok jadi pilek ya? Ini gak perlu tahu belajar dalam-dalam sih. TOTO Bimbel yang nanyain ini. Jadi, perdelanan penyakitnya, awalnya tuh, awalnya kan sakit tenggorokan tuh. Kalau gak diobatin, itu bisa menjadi demam rheumatic acute atau acute rheumatic fever. Nah, sebenarnya hal ini tuh bisa dicegah loh. Dengan pemberian prevention yang primary. Primary prevention. Jadi, primary prevention tuh mencegah sakit tenggorok menjadi demam rheumatic acute. Nah, demam rheumatic acute tuh kalau gak diobatin tuh bisa jadi masalah lagi. yaitu penyakit jantung rheumatic. Nah, tapi hal ini bisa dicegah juga dengan secondary prevention. Yang pengen aku tekanin adalah kalau dia kriterianya cuma Jones, bisa kamu diagnosis demam rheumatic acute. Tapi, kalau di soal udah ada kelainan katuk, ada murmur, ada stenosis, gak peduli ya, pokoknya ada katuk yang bermasalah, diagnosisnya berubah. Dari demam rheumatic acute, jawabannya menjadi rheumatic heart disease atau penyakit jantung rheumatic. Jadi, penyakit jantung rheumatic itu sekuelnya. Dan sekuel itu berupa kelainan katuk. Oke. Nah, ini gak perlu tahu terlalu ini SKDI 2, gak perlu tahu jelimet kayak gini. Yang penting tahu faktor resikonya. Sama ini kata laksana. Tadi kan ada primary prevention ya. Primary prevention itu mencegah dari sakit tenggorok jadi demam rheumatic acute. Pencegahan primernya dengan apa? Dengan penicillin Gbenzatin. Cut off anak-anak sama dewasa 27 kilo ya. Kalau dia dewasa, 1,2 juta unit single dose. Jadi sekali suntik aja kalau anak-anak setengahnya dan dia sama-sama single dose. Cuma pencegahan sekunder nih. Mencegah demam rheumatic menjadi penyakit jantung rheumatic. Sama obatnya penicillin Gbenzatin. Bedanya adalah 1. Cut offnya beda. Anak-anak tuh dianggapnya 30 kilogram ke bawah. Dewasa 30 kilogram ke atas. Dan di suntiknya itu setiap 3 minggu. Tapi sekali lagi SKDI 2 nggak mungkin ditanya dosis. Paling ditanya tata laksananya apa? Terpendicillin Gbenzatin. Mana yang single dose? Mana yang every 3 minggu? Satu lagi yang infective endocarditis dia tuh ada dua faktor risikonya. Tadi udah ngomongin infeksi gigi mulut atau dia pengguna narkoba suntik. Jadi kalau dia pengguna faktor risiko tersebut kan bakterinya tuh bisa masuk ke pembuluh darah jadi bakteria entar dia masuk ke ketup jantung entar dia akan melakukan agregasi di sana buat rumah istilahnya nanti dia akan membesar membentuk trombus fibrin dan trombosit ingat jantung kan ventricle kontraksi entar darahnya keluar barengan sama bakterinya entar biasanya awalnya pasiennya tuh bakteria dan meninggalnya gara-gara sepsis gitu ya faktor risikonya apa tadi? infeksi gigi mulut sama pengguna narkoba suntik kalau infeksi gigi mulut bakterinya streptococcus viridans kalau narkoba bakterinya staphylococcus aureus karena kadang-kadang ditanya etiologi ya jadi harus tahu sih viridans sama aureus gak perlu tahu sejelimut ini yang penting tahu faktor risiko pengguna narkoba suntik atau dia ada infeksi gigi mulut ya tadi pakai kriteria apa? kriteria namanya juk ya kriteria juk yang perlu diafalin itu pokoknya mayor-mayor aja gengs gak perlu belajar yang susah-susah yang mayor itu ada dua ada kultur yang positif tapi kulturnya yang tipikal ya tipikal itu berarti bakteri-bakteri yang fix menyebabkan infektif endocarditis seperti streptococcus viridans dan juga staphyloccus aureus harus yang harus yang tipikal atau dari ekok ekok itu ada bukti vegetasi pada katupnya atau memang ada kerusakan katup berarti kan dia memang zong aja karena katupnya kalau kriteria minor itu ada faktor risikonya doang atau dia ada demam atau ada kultur tapi kulturnya yang tipikal jadi selain dua ini atau dia ada dua fenomena vascular phenomenon dan juga immunologic phenomenon kalau yang vascular itu namanya genway jadi ada nodule yang gak nyeri aku ingatnya gini genway pain away genway pain away jadi dia ada nodule yang gak nyeri kalau dia fenomena immunologi ada nodule tapi nodule nyeri tapi gak perlu tau ngebedain antara nodule nyeri nodule gak nyeri gak penting yang penting kamu tau faktor risikonya sama kriteria mayor dan yang penting adalah penggunaan kriteria apa penggunaan kriteria due oke ini satu lagi yang sebenarnya agak jarang SKDI2 maka dari itu tadi aku masukin ke tabel kita namanya laperecarditis ingat jantung jantung kan selaputnya ada pleura jantung pun juga ada selaputnya namanya perikardium kalau dia ada infeksi pada selaput jantung namanya perikarditis keluhannya sama-sama nyeri dada oke berarti sekarang di otak kita kalau nyeri dada itu tuh dibagi dua bisa dia ACS atau dia infeksi kalau infeksi contohnya adalah perikarditis jadi jangan seolah-olah hanya nyeri dada aja dilihat dulu ya dari auskultasi ada perikardial friction drug jadi kalau di auskultasi ada S1-S2 murni tapi dia ada kayak kersek-kersek gitu ya perikardial friction drug terus kalau di EKG aku zoom dulu bisa kelihatan ya ST elevasi semuanya ST 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 elevasi atau namanya adalah ST elevasi yang sifatnya diffuse ya ditambah ada itis atau tanda inflamasi gampangannya apa demam jadi kalau dia demam kita pikirkan perikarditis walaupun dia nyeri dada ACS kan dia gak demam dia kan arteros sklerosis ya gak ada hubungannya sama demam SKDI-2 sebenarnya kalian gak perlu tata laksana sih tapi kalau ditanya tata laksananya apa pertama itu dikasih NSID yang high dose ya seperti apa aspirin aspirin itu bisa sampai 1000 mg walaupun kalau dalam penelitian itu aspirin nanti dikombinasi sama apa namanya kolkisin ya kan dia nyeri banget tuh kita tuh pengen melewati fase akutnya biar pasiennya tuh gak gak sakit banget gitu ya nanti biasanya dikombinasi sama kolkisin oke nanti kalau antibiotik nanti yang penting kita rujuk aja untuk dilakukan drainase perikardium nanti di kultur kalau dia bakteri ya udah berarti dikasih antibiotik walaupun sebenarnya perikarditis tuh etiologinya bisa virus loh sebenarnya oke nomor 9 udah kita lanjut ke nomor 10 dulu apa diagnosis pada pasien dia tesak nafas nyeri dada udah 7 hari yang lalu ya nyeri dada kita bisa mikir 2 ACS sekarang kita mikir ACSK atau dia yang inflamasi gampangannya lihat aja demam gak pasien mengeluh demam yaudah kita ngomong dia inflamasi terus ada friction drop edema EKG nya LST elevasi yang hampir di semua sedapan yaudah kalau ada ini inflamasi punya nyasi perikarditis ya lanjut soal nomor 11 ditanya pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menedakan diagnosis ya berarti tarus tau dulu dong diagnosisnya apa dia demam 10 hari yang lalu terus ada riwayat sakit tenggorokan ayo apa diagnosisnya dengan gini aja kamu udah tau loh terus habis sakit tenggorokan tiba-tiba ada nodul ada eritem ada nyari-nyari sendi inget kriteria apa Jones ya ditambah ada riwayat sakit tenggorokan diagnosisnya berarti demam rheumatic akut oke kan DRA kan selain dari kriteria Jones ada requirement kriterianya tuh yang kultur sama astok ya kira-kira jawabannya apa nih penunjang yang untuk menegakkan diagnosis kulturnya bukan darah ya atau urin tapi kultur tenggorok jadi kurang lebih pacat ini harus dicek piter astoknya untuk membuktikan apakah etiologinya apa tadi kita mau membuktikan kalau penyebabnya adalah streptococcus piogenes atau grup A beta hemolyticus streptococcus oke sampai sini dulu ya aku harus pastikan dulu penjelasanku jelas dan teman-teman sangat tercerahkan apakah ada yang mau ditanyakan dulu ini susah ya teman-teman kita masuk ke materian susah lagi tapi sebelumnya aku pastikan dulu kalian sudah bisa agak susah tentang aritmia ya aritmia ntar ini kita harus tahu dulu pembacaan EKG-nya ntar aritmia kan dibagi menjadi dua ya mending aku buat notes dulu aja aku buat notes tentang aritmia aritmia tuh ada dua secara garis besar kita harus tahu dulu dia itu takiaritmia atau dia beradi 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 aritmia gampang banget tinggal dilihat heart rate-nya aja gitu ya kalau dia takiaritmi berarti dia heart rate-nya kalau dari jurnal ya harus dikatakan takiaritmi itu lebih dari 150 kali per menit ya kalau dia beradi kalau dari jurnal tuh kurang dari 50 kali per menit cuma kalau di soal KMPPD tuh kadang-kadang taki aritmia tuh udah 100 ke atasnya udah termasuk taki beradi juga 60 ke bawah termasuk beradi nah beradi aritmia tuh ntar kita bahas apa sih mungkin juga udah masih pada ingat beradi aritmia tuh ngomongin tentang AV block ya AV block tuh ntar ada yang derajat 1 derajat 2 sama derajat 3 ntar kita bahas semua tenang aja derajat 2 ntar dibagi ada mobit 1 sama mobit 2 ya tapi AV block tuh easy lah ya gampang banget yang susah tuh yang agak ke PR tuh taki aritmi didinya tuh banyak sekali ya cuman coba aku jelasin dengan cara yang sangat gampang gitu ya kalau taki aritmi yang dilihat pertama kali adalah kompleks QRS nya ya apakah kompleks QRS nya itu sempit atau dia kompleks QRS nya lebar ya dia QRS nya sempit atau QRS nya lebar kalau QRS nya sempit ya sebenarnya tuh sempit sama lebar tuh kamu biar tau dia itu tuh dari atrium atau dia dari ventricle gitu untuk impulse ectopic nya kalau dia QRS nya sempit itu berarti tinggal kamu lihat dulu dia reguler atau dia irreguler ya reguler atau dia irreguler dari apa dari R ke R nya ya jadikan QRS kan ada R ke R nya tuh tinggal kamu lihat aja dia R ke R nya tuh reguler sama atau gak sama kalau dia sama alias dia QRS sempit terus dia reguler yang kalian pikirin ya cuma dua supraventricular tachycardia sama atrial flutter ya kalau dia QRS sempit dan reguler itu khasnya punya atrial fibrilasi ini kalian kalian telan dulu aja ntar kita belajar semuanya EKG nya terus kalau dia QRS nya lebar dan reguler yang kalian pikirin pertama adalah ventricle tachycardia yang monomorphic tapi kalau dia QRS nya lebar dan irreguler khasnya pada VT yang polymorphic ntar VT polymorphic itu dibagi dua lagi ada torsid depoak sama ventricular fibrillation ntar aku harap udah bisa ngebedain antara kedua ini ya ini mungkin apa coba ini ya semuanya akan kita bahas yang penting ini tuh kayak mind map nya yang dilihat adalah QRS kompleks nya baru kamu lihat regular atau irreguler ya coba aku tanya dulu teman-teman menurut kalian ini QRS nya sempit apa lebar udah kelihatan ya QRS nya sempit nah setelah kamu tahu QRS nya sempit kamu lihat R ke R nya ini kan sama terus QRS sempit dan regular oke coba long didengerin dulu ya QRS sempit dan regular tadi dari contekan yang aku tulisin ada dua pemikirannya bisa SVT sama etrial flutter nah berarti kita harus tahu ngebedain antar kedua ini kalau SVT ini kan SVT ya khasnya ada yang mau berpendapat gak ada yang mau berpendapat teman-teman ini SVT kamu mau nemuin apa nih di EKG nya ada apa ini ya kamu tahu gak ini gelombang apa gak tahu ya itu memang gak jelas gak tahu antara P atau T karena saking cepatnya gelombang P itu nempel di gelombang T atau namanya P on T ya ini sebenarnya bisa didiferensiasi sih ini gelombang T ini gelombang T jadi itu gelombang P nya itu nempel ke gelombang T karena saking cepatnya ya ini disebut juga dengan P on T khas punya nya supra ventricular tachycardia coba kita lihat ke sampingnya dulu ini atrial flutter berarti kita harus tahu nih gak bedainnya gimana ini lihat dulu QRS nya sempit ya dan R ke R nya selalu sama alias dia regular kan QRS sempit sama regular tadi ada dua ya kita pikirin bisa SVT sama atrial flutter nah kita lihat ini bisa kelihatan ya kok gelombang P nya banyak banget dan jelas ya membentuk gambaran south tooth appearance nah nanti kalau kamu lihat QRS sempit dan regular tapi P nya banyak banget atau south tooth appearance yaudah dia punya si atrial flutter sebenarnya untuk apa namanya untuk ceritanya patofisiologinya tuh gampang banget juga atrial flutter tuh impulsnya dari atrium tuh dia gak langsung ke ventricle alias dia muter-muter dulu di atrium kan dia mendepolar atrium tuh ya mendepolar atrium jadi gelombang P yang terbentuk itu biasanya banyak dan jelas membentuk gambaran apa tadi south tooth appearance khas punya nya si atrial flutter ya tadi sempat aku bahas juga tentang atrial fibrillation yuk sekarang kalian yang jawab yuk QRS nya gimana regular atau irregular yuk ayo berpendapat sempit atau lebar QRS nya R ke R nya regular sempit dan tadi contekanku gimana kan QRS nya sempit aku setuju R ke R nya gak sama jadi dia QRS sempit dan irregular gampang banget cuma satu yang aku contekin ya QRS sempit dan irregular cuma satu yaitu atrial fibrillasi ya jadi tuh gampang banget teman-teman EKG tuh gak usah bingung ya sebenarnya yang dilihat itu QRS sama R ke R nya aja gitu sama apa ya terus juga sebenarnya ceritanya patofisiologi juga beda kalau atrial fibrillasi tuh dia ada fokus ectopic pada atrium dia tuh gak dari SA nodes tapi dia ada impulse line pada atriumnya dan gak selesai jadi kan atrium kan membentuk gelombang P maka dari itu gelombang P nya tuh jadi jelek dan gak jelas ya P nya tuh gak terlihat dan ngebuat dia menjadi irregular itulah ceritanya dari atrial fibrillation ya oke lanjut ventricle tachycardia sama kita lihat aja kita tuh kalau ngelihat diagnosis ya kita lihat aja EKG nya nih QRS nya lebar ya dan R ke R nya regular tinggal samain kecontekan yang tadi aku tulis QRS lebar dan regular punyanya ventricle tachycardia yang monomorphic artinya mono satu morphic bentuk jadi bentuknya sama terus ya punyanya VT monomorphic nah lanjutnya nih yang bawahnya kan QRS nya lebar setuju ya QRS nya lebar dan R ke R itu gak gak sama ya irreguler kan dia punyanya punya VT yang polymorphic nah dia tuh ada dua bisa torsid depoak TDP atau VT yang polymorphic nya ventricular fibrillation kalau dia torsid depoak ya TDP itu khasnya ada yang mau berpendapat gak dia kayak apa nih kayak apa jangan jawab kayak DNA ya namanya namanya adalah betul ada nih winda usakti betul ya dia sound wave seperti kayak gelombang radio jadi kalau dia naik turunnya cantik itu punyanya torsid depoak ya tapi kalau dia QRS lebar dan irregular dan jelek ya nih aku ngatainin itu jelek kayak gak ada khasnya atau kalau dari jurnal itu ngomongnya chaos ya itu punyanya sih ventricle fibrillasi beda banget antara torsid depoak dan VF torsid depoak itu cantik kalau VF jelek gitu oke nah ini juga agak sulit jadi tolong didengerin baik-baik ya nanti bisa dipelajari lebih lanjut jadi kalau algoritma tachycardi itu tuh kamu harus menentukan